Intro Penjabat Gubernur Aceh, Dr. Haji Safrizal ZAMSI menerima audiensi perwakilan sejumlah asosiasi buruh yang ada di Aceh dimelikuh Gubernur Aceh pada Rabu 30 Oktober 2024 Dalam pertemuan itu, perwakilan asosiasi buruh menyampaikan berbagai aspirasi yang mereka inginkan kepada PJ Gubernur Para buruh juga menyampaikan berbagai persoalan dan kendala dalam dunia pekerjaan yang mereka jalani Aspirasi itu salah satunya disampaikan Ketua Aliansi Buruh Aceh, Saiful Mar Ia berharap kebijakan pengupahan di Aceh mempertimbangkan aspirasi buruh Ia meminta agar peraturan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 dapat dinaikkan Saiful Mar mengatakan mekanisme menaikkan UMP di Aceh tidak hanya menggunakan regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat namun juga harus mempertimbangkan kanun ketenaga kerjaan yang dimiliki Aceh Aspirasi lainnya juga disampaikan Ketua Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Masrin Ia melaporkan sebanyak 81 pekerja di PT BDA Subulusalam di PHK secara sepihak Pihaknya sangat menyayangkan kebijakan perusahaan tersebut belum lagi ada hak dari pekerja yang di PHK itu belum diselesaikan Selain itu, PJ Gubernur juga menerima aspirasi terkait keluhan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja jaminan dan perlindungan pekerja dan juga pengawasan terhadap kebijakan perusahaan Menanggapi aspirasi kaum buruh Aceh itu, PJ Gubernur Safrizal dalam kesempatan yang sama meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk segera mengkalkulasikan penempatan UMP Aceh tahun 2025 Sesuai dengan aspirasi buruh, ia meminta penetapan UMP Aceh juga harus mempertimbangkan regulasi kanun ketenaga kerjaan Begitupun dengan kasus PHK di Subulusalam, Safrizal juga meminta Dinas Ketenaga Kerjaan untuk segera menurunkan tim dan menyelidiki penyebab di PHK-nya 81 karyawan tersebut dengan begitu pihaknya dapat mencarikan solusi terbaik Di samping menampung aspirasi kaum buruh, PJ Gubernur Safrizal dalam kesempatan itu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas SDM Tenaga Kerja Aceh Pihaknya bakal mengadakan sertifikasi kompetensi internasional yang nantinya berdampak pada keterampilan dan produktivitas tenaga kerja Aceh yang lebih baik Ada pun sejumlah asosiasi buruh yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Aliansi Buruh Aceh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Serikat Pekerja Semen Andalas Serikat Pekerja Transport Indonesia Asosiasi Pekerja Elektronik dan Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.